Sebelumnya saya hanya pakai pembesaran, pakai MKB dulu Om. Pakai itu pembesaran buah. Om kalau bubuk supaya manis, waktu masuk fase pembuahan apa Om? Untuk fase seperti ini Om, kita masuk di KNO-3 putih Om. KNO-3 putih, Magnesium Sulfat. Iya, itu aja Om. Dosisnya berapa Om? Ini kita ada varian jenis Andri-53 Om. Ini paling estimasi kurang lebih sekitar 10-15 hari lagi nih Om. Baru bisa petik. Ini dulu rustoknya Om? Dulu kita pakai hanya bela Om ya? Bisa bela Om. Kenapa milih sia bela Om? Kalau untuk bela saya pernah pakai juga sih bagus Om. Ketahanan juga bagus, dia mengendong buahnya juga lumayan Om. Bagus. Kuatlah gitu. Bela. Nah, kebetulan ya di sini juga kebanyakan memang bela sih Om. Dari parent-parent yang ini. Semuanya instabila ya? Hampir semua. Tidak pernah pakai rustok luar. Ah, saya ada trial untuk kordek Om. Kordek. Kordek di sini. Dan alhamdulillah sih bagus juga perkembangannya. Dulu kalau yang di Gais itu? Yang Erleadora itu apa Om? Itu SO. SO4 ya? Nah, ini ada berapa dompolan ya Om? Lumayan ya Om. Kalau untuk Andre ya. Dompolannya dompolan-dompolan bagus lah. Saya bilang sih Om ini. Secara nanam untuk saya kembangkan di sini tuh, Andre bagus ternyata memang Om. Secara tampilan dompolan, setar beri memang dia bagus tuh Om. Dari kanan-kiri ya Om ya? Iya. Trailies J. Trailies J, kanan-kiri. Nah, ini sebelah juga nggak kosong ya Om ya masih. Isi semua setiap tersier dapat dompolan. Setiap tersier bawa berapa dompol rata-rata? Ini satu tersier ada satu, dua, tiga Om. Tiga dompol. Tiga, 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 rata-rata. Ini rata-rata tiga nih. Satu, dua, tiga. Ini satu. Ini satu. Kita lihat kondisi ini juga deh Om ya. Kemarin kita lihat kondisi dari si bunga. Kita sorti juga. Ini? Nah, ini ada satu, dua. Ini satu, dua, tiga, empat. Iya. Ini para tersier bawa-rata-rata, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga Om ya. Satu tersier tiga dompolan ya Om. Tiga dompol Om. Oke, oke. Ini ada berapa pohon jadinya? Satu lajur nih? Ini ada enam pohon. Tepan ini memang jenisnya campuran kalau yang satu trial di sini Om. Satu lorong ini ada beberapa varian. Ini ada retros. Yang mana? Yang paling pojoknya? Paling pojok retros. Nah, ini Andri 53. Sudah Om, sudah panen. Oh, sudah dipanen. Sudah dipanen kemarin. Yang kedua ini? Nah, ini Andri 53. Yang Andri 53. Yang Andri 53. Di situ ada Heli. Di situ ada Aka. Nah, sekarang kecenderungan saya ke Andri kenapa ini saya trial satu, dua, tiga, empat pohon ternyata memang rata. Bagus gitu Om. Jadi kenapa saya buat Oh Andri untuk skala di tanam rekomendasi juga. Satu pohon ini bisa gendong. Pembuan pertama ini Om ya? Ini pembuan pertama. Pembuan pertama ini. Kita bisa hitung satu pohon aja deh Om ya. Satu, dua, tiga, empat, lima Om. Enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, lima belas. Ya, kita ke sana Om. 16 ya Om ya? Berarti 16 nih ya? Ya. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Kurang lebih 32 sampai 35 tombol. Satu pohon. Ini ada tiga pohon? Ada satu, dua, tiga, empat. Yang Andri lima, tiga, empat pohon? Ya, satu. Dua, tiga, tiga pohon Om. Tiga pohon. Tiga pohon ya. Ini kalau media tanamnya pakai apa Om? Bisa bagus ini? Kalau media tanam memang kemarin kombinasinya. Saya lihat tanah di sini, tanah-tanah sawah Om ya. Banyak batu, kerikil. Di sini sepatu cadas itu Om ya. Itu saya banyak kombinasiin imbang kemarin Om. Antara tanah setempat, tanah yang ada di sini, saya hanya mix sedikit dari kompos dan kohenya. Perbandingan mungkin imbang, malah Om. Nama tanahnya. Beda dengan karakter tanah merah yang saya buat di Gais. Itu cedung lebih ke komposnya banyak. Karena tanah merah terlalu padat. Ya. Kalau ini enggak Om, tanah di sini. Terus kalau untuk pupuk pembuahan apa Om, rahasianya? Kalau pupuk pembuahan kemarin setelah masukkan varian-varian di sini termasuk cepat ya Om ya. Jadanya. Entah, mungkin karena kultur tanahnya atau memang siklusnya bagus. Terus 4 bulan itu saya masuk di fase generatif Om. Coba masuk pupuk-pupuk generatif. Saya masukkan dulu grower Om. Nvk grower? Grower untuk dibawahnya Om. Nah untuk MKP, KNO3 boron saya spray Om. Di daun batang. Itu Om. Dan saya seling hitoplek. Seperti itu. Hitopleknya? Iya. Pupuk... Nutrisi mikro. Mikro itu ya. Mikronya untuk di daun. generatif Om itu. Terus kalau sudah berbunga, tipsnya Om? Kalau sudah brokoli? Kalau sudah brokoli itu intinya jangan sampai telat. Insek ya Om ya? Insek sih. Insek. Karena contohnya kemarin juga banyak. Kita kena ini kebetulan yang merawat di sini agak telat. Agak telat dari insek. Insek di sida? Inseknya. Jadi rawan dari tripsnya. Trips ya? Contohnya tripsnya gimana Om? Nih kita lihat contohnya beri ya Om ya? Ya boleh. Mana? Beri seperti ini. Nah ini Om. Contoh ya kita kemarin yang saya bilang ini telat. Untuk spray inseknya Om ya. Contohnya ini kulit percak. Kalau dibilang nggak gelauin. Gurik lah Om ya jatuhnya. Itu dari awalnya. Nah imbasnya pun setelah beri membesar pun bakal pecah pasti Om. Pecah ya? Pecah. Karena apa ya? Pertama kulit sudah tidak bisa lagi mekar Om ya? Mati kulit ya? Mati kulit jadinya. Kalau sudah gini apa yang harus dilakukan? Kalau sudah terinfeksi gini? Sudah nggak bisa Om. Kalau untuk sudah seperti ini. Dikrokrok satu-satu. Nggak bisa Om. Makan waktu. Makan waktu juga Om. Ya memang untuk pengalaman Om ya? Kalau memang dari awal sudah terpola untuk bungi inseknya memang harus rutin. Sebelum mekar itu bunga. Tapi ada yang mulus juga Om? Ada Om. Di mana? Yang mulus-mulus ya masih penting nggak Om ya? Seperti ini nih Om. Nah seperti ini masih mulus nih. Nah ini masih ini percikan-percikan dari insek nih menurut saya sih. Bukan dari tripling ini. Oh itu bukan tripling. Yang titik-titik itu. Yang pintik-pintik gitu ya? Oh ini. Masih mulus-mulus. Kalau di sana mulus nggak Om? Nah ini mendingan Om. Jadi kayaknya kalau ini sih insek banyak kan? Ini yang dari lima tiket juga? Iya, dari lima tiket sama Om. Tapi nggak dijarangin Om? Ini sudah berapa kali dijarangin. Tapi baik lagi. Beliau belum terlalu paham nih untuk penjarangan seperti apa. Tapi memang kalau secara visualnya memang dompulan seperti ini yang bagus Om ya? Sekiranya. Iya. Tinggal sedikit lagi penjarangan. Atasnya nggak tebal, bawahnya. Nah runcing. Ya. Runcing ya. Tinggal belajar lagi di penjarangan nantinya. Gitu sih Om. Om kalau bubuk supaya manis, waktu masuk fase pembuahan apa Om? Untuk fase seperti ini Om ya, kita masuk di KNO 3 Putih Om. KNO 3 Putih Om. Magnesium Sulfat? Iya. Itu aja Om. Dosisnya berapa Om? Paling satu tanki itu Om ya. Satu tanki spray ya. Iya. 16 liter itu. 16 liter itu Om. Saya pakai kurang lebih 2 sendok makan. 2 sendok makan. Itu untuk 16 liter ya? Iya. Spray? Spray aja Om. Untuk aplikasi per bulan berapa kali? Kalau untuk pemanisan itu saya menjelang, kalau setelah verasan ya Om ya? Iya. Setelah verasan itu ya? Kalau sebelum? Sebelumnya saya hanya pakai pembesaran, pakai MKP dulu Om. Oh kalau itu pembesaran buah? Itu pakai MKP? Iya. Kalau untuk pemanisannya saya lanjut pakai KNO 3 Putih. Kalau yang pembesaran beri atau buah itu MKP, aplikasinya berapa dosisnya dan berapa pekan sekali? Kalau itu saya seminggu sekali Om pakainya, seminggu sekali. MKP itu dosisnya? Dosisnya sama Om. 2 sendok makan untuk 16 liter. Kalau 8 liter berarti 1 sendok makan. Full itu? Penuh? Full, penuh. Si apa si sendoknya itu? Iya. Ukurannya? Penuh. Kalau untuk pemanis buah setelah masa verasan atau sudah berubah warna, baru masuk pemanis buah? Iya, betul Om. Yaitu pupuk? KNO 3 Putih. Hanya itu? Sama magnesium sulfat. Nah, KNO 3 Putih per 16 liter itu disemprot dosisnya 2 sendok. 2 sendok makan. Kalau yang magnesium sulfat berapa? Kalau saya magnesium hanya pakai 1,5 balik Om. 1,5 sendok untuk 16 liter? 1,5 sendok. Itu aplikasinya dicampur dengan KNO 3 Putih atau sini? Dicampur. Iya, dicampur aja Om. Oh, jadi 16 liter. Di situ ada KNO 3 Putih dan magnesium sulfat. 2 sendok dan 1,5 sendok. Sepakan sekali.